Ada salah satu peluang usaha yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh dan juga menu pengenal berbuka puasa. Peluang tersebut adalah membuat pangkik murian. Di dapur pangkik murian, di jalan kolonik Masudah, Soe, Dan, Milah, Sudianto mendukungi usahanya. Pangkik murian yang ditekuni selama enam tahunnya, ternyata bisa membuka peluang usaha baginya. Dan bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi keluarga, saudara, dan tetangganya. Peluang usaha pangkik murian awal namanya bisa-bisa dilakukan sujirkan. Namun setelah dipasarannya, Soe, Soe semakin serius menangani. Bahkan sekarang sudah bisa dipasarkan sampai keluar kota murian. Seperti kota Bandung, Surabaya, Bogor, Jakarta, Bali, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Untuk memenuhi permintaan konsumen yang cukup menunggu di bulan suci Ramadan, Soe, Dan, Sudianto menyiapkan 20 orang anggota yang siap membagi dunia. Permintaan pangkik murian di bulan suci Ramadan bisa meningkat 100 hingga 200 persen. Pemidaknya cenderung mencari pangkik murian ini ke stand-stand. Keputu kemakanan kuih dan bulan itu juga ke beberapa agen. Pengelola pangkik murian, Sudianto mengatakan, Cara pengelolaan pangkik murian sebenarnya cukup sederhana. Duriannya hanya menyediakan bahan baku pangkik murian sesuai pilihan. Setelah itu tepung susu dan bulan diadol menjadi satu. Lalu diberi krim, supaya kelihatan lebih bagus dikemas. Kemudian siap dipasarkan. Menurut Sudianto, awal mula memasarkan pangkik murian. Menurut Sudianto, namun perlahan-lahan setelah konsumen memahamu. Baik dari segi bentuk dan rasa. Sekarang sudah mulai banyak yang tahu dan mencari. Pemilat pangkik murian, mayoritas golongan menengah ke atas. Dan pangkik murian ini paling berlindungan dibuat untuk oleh-oleh. Dan juga sebagai gula terbuka maupun tentu makanan. Yang memotivasi saya untuk memilih satu usaha, yaitu yang dipilih. Itu dia lebih khas daerah. Jadi saya lebih memilih yang khas daerah. Saya pilih satu usaha itu yang namanya RGIP. RGIP murian. Kalau untuk keinggirian ini, yang paling dominan itu dikonsumsi untuk menukung buka atau menukung penutup. Bisa juga untuk oleh-oleh. Oleh-oleh, menukung buka atau menukung penutup. Ya, ya kebetulan kalau pas bulan puas lagi ini, ya Alhamdulillah itu pesanan meningkatlah. Dibilang meningkat karena kebetulan untuk konsumsi penting kurian ini tentu meningkatlah. Sekitar 100-200 persen lah. Ini kurang lebih dua kali empat. Pangkik durian biasanya dijual Rp110.000 per kotak dengan isi 10 buah. Namun ada juga yang dipasarkan satu porsi yang isinya hanya dua buah dengan harga Rp15.000. Dalam memasarkan usahanya, kendala yang dihadapi adalah modal. Terutama jika tiba-tiba ada yang mengesan dalam jumlah besar. Terutama jika tiba-tiba ada yang mengesan dalam jumlah besar.